Intro Masalah penyalahgunaan narkoba dan juga pelanggaran lau lintas telah menjadi isu serius yang harus ditanggulangi secara komprehensif. Jika hal tersebut dibiarkan, maka kasus-kasus kecelakaan akibat narkoba akan terus bertambah. Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Garut melihat kedua hal tersebut harus diantisipasi secara maksimal. Karena itulah SMA Negeri 19 Garut menggandeng Polsek Bayongbong untuk melakukan pembinaan kesiswaan bagi para pelajar di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 19 Garut, Jalan Raya Simpang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa 19 Juli 2022. Di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 19 Garut, seluruh panitia yang berperan penting di sekolah mulai memperkenalkan kegiatan ekstra kulikuler yang ada di SMA Negeri 19 Garut kepada murid baru tahun ajaran di tahun 2022-2023 di depan halaman sekolah. Sejujurnya untuk pemerintahan materi atau sosialisasi masalah tertip halulintas, etika halulintas, dan bahaya narkoba, saya mengharapkan untuk para peserta MLS SMA Negeri 19 Garut ini saya mengetahui, memahami tentang masalah halulintas, dan etika di jalan raya yang baik dan benar, kemudian mengharap dikasihkannya di bidang saya. Kemudian bermasalah narkoba, saya menyampaikan agar dan mengharapkan para peserta MLS ini jangan sekali-kali mencoba atau apapun itu dengan narkoba. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi pihak sekolah dalam membentengi generasi terlidik dari ancaman narkoba dan kenakalan remaja. Mengingat sasaran target narkoba yang bersifat brotherless atau tidak mengenal tempat, wilayah, serta kalangan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan jawaban selamat kepada anak-anak peserta diri baru yang mengikuti MLS mulai hari kemarin, hari Senin, sampai hari Rabu. Mudah-mudahan dengan MLS ini, anak-anak di Sata Magairah, seperti ini sesuatu yang baru. Dua tahun kebelakang, kegiatan seperti ini hanya bisa dilakukan secara daring. Alhamdulillah, pada tahun najalan ini, kita bisa berkegiatan secara ruri, bertatap muka, antara guru dengan peserta didik yang baru. Dari Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Hamdani Garut 60 Detik melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.